Ya, selamat datang kembali di game PSP, PPSSPP Multiplayer lagi Hari ini kita akan cobain lagi main game multiplayer di PPSSPP Game yang bakal kita cobain hari ini adalah game multiplayer yang bisa co-op lagi guys Apa nama gamenya untuk sekarang? Nama game yang bakal kita multiplayerin di PPSSPP sekarang adalah Socom Fireteam Bravo 3 Oke, langsung saja kita masuk ke dalam game Socom Bravo 3-nya Let's go everybody Ini dia Socom Fire Bravo 3 Ya, Sony Computer Entertainment mempersembahkan Ya, kita skip, bisa nggak? Slend 6 Games Pilih bahasa ya Indonesia, oh bukan Terbalik ya Aduh, Portugal Pakai yang umum aja umum Nah ini ya This game save data automatically Oke aja, start No profile data was found Create a new profile to continue Katanya Oke Disuruh, disuruh pilih nama ya Kita harus pilih nama dulu Namanya disini kita kotak untuk ngehapus Namanya Kiki saja ya Kiki Nah, sudah Kalau sudah start Di pad bawah Oke Nah Ada camping Ada custom mission Ada co-op play Ada competitive play Service record Sama profile settings Sama profile settings Profile data Customize character What? Kok ngeblink-ngeblink gini yang merepotkan Nah ngeblink-ngeblink Cing-cing aku setting Bentar guys Ya guys Sudah aku cobain Disetting Emulatornya Tapi masih tetap ngeblink-ngeblink Kayak gini karakternya Udah kayak hantu ya Udah kayak ghost Sayang banget Belum support di emulator PPSSPP Kayaknya ini game Semoga aja Developernya Nge-ini ya Ngelirik Masalah ini Soalnya ini Customize character Lebar banget Karena kita bisa bikin karakter guys Oh Ya sudah lah ya Kita back aja Karena kita gak bisa ngelakuin apa-apa juga disana Ada co-play Ada competitive play Disini untuk akses multiplier-nya Ada dua mode ya Ada co-play Sama competitive play Kita bakal coba pencet ini dulu Competitive play Ada adhoc juga Ada adhoc guys Aku bakal coba dua menu ya Nanti ya Sekarang kita bakal coba dulu Yang competitive play deh Baru habis itu ke co-play ya Ini dia Siap Jika semua player sudah berada di menu sini ya Ada campaign Custom mission Co-play Competitive play Service record Sama profile settings Disini tuh untuk akses multiplier-nya ada dua Ada co-play Sama competitive play Oke Sekarang disini kita bakal coba Yang competitive play dulu ya Apakah dia bisa Langsung masuk semua player Silahkan ke competitive play Apa yang terjadi di competitive play Kita lihat ya Instrastruktur ini kalian buat Nginstal kayak sebuah DLC gitu Kalau untuk multiplier-nya Kita pergi ke bagian adhoc sini ya Pencet aja adhoc itu Silahkan masuk Nah Untuk player 1 disini Silahkan dia pencet kotak Kayak gini player 1 Nah disininya pilih nih Mau create map list Apa Kayak gimana Art map Oh ini bikin map gitu ya Coba yang ini deh Ini Competitive play Friendly fire Gak tau ini misinya misi apa guys Kayaknya bukan namatin deh ya Kayaknya Ini prepare dulu Mau ngapain tuh Tuh jika sudah Dipilih-pilih sama kalian Ininya bebas Mau game mode apa Mau round countnya berapa Menitnya berapa Itu atur-atur sama kalian ya Nah jika sudah Kalian tinggal Down aja disini Di paling bawah Downe Nah Langsung Create game Bisa nge-save map juga ya Bisa kalian save map-nya Biar kalian bisa nge-load lagi nanti Kalau misalnya kalian dirasa cocok Sama Map Pengaturan yang udah kalian bikin ya Jika sudah Langsung create game aja temen-temen X Nah creating game Tungguin Tungguin Sudah selesai Jika si player 1 Sudah creating game Nanti bakal muncul tuh Nama player 1 Di si player 2 Bisa 16 player loh Guys 16 player Ini banyak banget Langsung X aja ya Di si player 2 Nama si player 1 itu X Joining game Bisa gak nih Walah Bisa tuh Jika sudah Disini kalian tinggal Pencet start aja Di si player 1 Nah si player 2 juga start ya Ready Tuh Bisa gak nih Ada 2 mode loh guys Ada co-play sama competitive play Sepertinya competitive play ini tuh Kayak apa ya Oh Online Online temen-temen ini mah Online guys Kayak konflik tau Ntar ini buat kamera apa Tuh Yoyo Buat maju apa Ini maju Bukan Ntar-tar kita cari dulu Player Si player 1 Dimana ya Player 2 ya Bentar guys Kita bakal coba Untuk mencari dulu ya Dimana dia ya Temen-temen ya Player 2 Kamu dimana Apakah kamu ada disini Mana si player 2T Bingung saya mencarinya Tuh kan ini mah kayak COD gitu lah COD online Kayak CSGO gitu Ini mah yang versi online nya ya Competitive play Ntar Kalau misalnya kalian udah Nge-customize character Atau bikin character Kalian bakal bisa dipake Buat disini guys Si karakternya itu bisa dipake Untuk online lah Gitu ya Mana sih Itu tuh Si player bukan tuh Oh bukan deng Nah Tuh kan Ketemu Niche Ketemu Niche Hai Kamu Hai 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 Bangun Bangun Ntar bangun Tepat apa sih Bangun Tepat guys Nah Ketemu Niche Kotak Wah Iya Bisa ya Tuh Ketemu nih Asik Ini competitive play Sekarang kita cobain Untuk si player 2 Let's go Siap ya Buat player 2 Player 2 dia cukup diem Di menu sini Sekarang tugasnya Si player 1 Buat player 1 Sama ya Caranya kayak tadi Silahkan pencet kotak Di menu sini Kotak Untuk rate game Nah silahkan nih Player 1 Pilih-pilih Game name nya mau apa Password atau enggak Maksimal playernya mau berapa Terserah kalian Pokoknya disini tuh Player 1 Ya prepare dulu lah Langsung create Map list Add map Nah pilih Mau dimana Petanya Disini misalnya ya Aku ya Nah silahkan Player 1 pilih ya Prepare Game mode nya mau apa Round count nya berapa Round time nya berapa Dan lain-lain Terserah Jika sudah langsung pencet Down nya aja Down 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 lagi Atau mau tambah Add map juga lagi Boleh coba ya Add map lagi bisa gak Oh bisa guys Tuh Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 map Yang bisa kalian pilih Tuh Down aja langsung Kalau udah Down lagi Nah jika sudah Down Langsung aja kalian Pencet create game Di paling bawah Pokoknya sama Kayak tadi caranya ya Player 1 Nah jika player 1 Sudah nge-create game Nanti bakal muncul Nama si player 1 Di si player 2 guys Langsung pencet aja Nama si player 1 Di si player 2 ini ya X Joining game Nah Sudah berhasil Langsung start Untuk ready Ready Eh tapi sebelum ready Disini juga kalian bisa Atur-atur loh Tuh pencet segitiga Untuk senjatanya ya Dan lain-lainnya Seperti itu temen-temen Start aja Kalau ready Start juga ya Nah Ini dia Socom Fireteam Bravo 3 Ini game yang Sangat-sangat Worth it banget Untuk dimultiplierin Temen-temen Nah ya Kita lihat Sabar ya Aku bakal cari dulu Si player 1 nih Player 1 Rute ada disini guys Di atas dia Di map mah Ganti ya Rada sedikit ribet nih Eh jauh-jauh Teng si P1 nya Duel ya Ini berarti mode versus nya lah Kalau ibaratkan gitu guys Sekarang kita masuk ke mode Coop Let's go Menang dia P1 ya Menepotkan emang Siap ya Sekarang kita cobain mode Coop play nih Mode Namatin bareng temen Langsung pencet aja Coop play Ayo masuk ke coop play Ad hoc Ad hoc Nah Seperti biasa ya Player 1 disini Silahkan dia pencet kotak Kotak Nah mau campaign Atau custom mission Ada custom mission juga ya Gak tau kenapa Custom mission ini gak bisa Custom mission Berarti kita harus fokus dulu Namatin Jadi pilih campaign aja Nah Pilih difficulty nya Admiral Dong AFKG masuk ke yang Film dulu guys Sabar Ini film dulu bisa di skip gak Ya bisa di skip ya Map nya Si map nya baru ada ini doang Oke X aja X lagi Nah langsung di password Gak Gak usah password ya Kayaknya gak bisa nge password deh Kiki coba Ya kayaknya gak bisa nge password Atau kenapa Langsung create game aja ya Kalo udah Ya bisa guys Langsung nanti bakal muncul tuh Nama si player 1 Di si player 2 4 player ya Kalo main campaign coop 4 player temen temen Langsung pencet aja Nama si player 1 Di si player 2 itu X Nah Kan itu ada muncul tuh AA Tuh di bawah ya Si Kiki Dan si AA Silahkan disini prepare Ada File notes dulu ya Bisa kalian baca-baca Ada armory Tuh Pilih senjata Dan lain-lain Nah jika sudah Pencet start saja Start Si player 2 juga start ya Bentuk ready nya Nah Sudah masuk nih Cooplay temen temen Wow It's amazing Ada film juga Game yang sangat worth it nih Pasti ya Udah kayak Confliknya PSP nih Conflik PSP Conflik PS2 Yang tersedia di konsol PSP Dan bisa kalian mainkan Di emulator PP SSPP Wow Wow It's amazing Amazing guys Lihat gedungmu I don't have a good feeling About this Wow Wow Ini kalau kalian main Part player Udah kayak Left power death Conflik Aduh Ini mirip Conflik PSAN Lihat guys Lihat gedungmu Nananananana 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 Namanya Turu Tuh Namanya Turu Turu Otoro Tuh kan Keren bukan Ya Itu Untuk si Player 1 Kita bakal contohin Sekarang jadi Si player 2 Ini lancar banget ya Dari networking Multiplayernya juga Ini lancar Gak ada blink Gak ada lost connection Pokoknya Worth it lah ini Silahkan coba guys Aku bakal coba Barbar dulu ya Disini Oh Nice Ya oke lah ya Kita langsung aja coba Multiplayer Untuk si player 2 Caranya Let's go Oke Buat player 2 Player 2 cukup diem ya Di menu sini Hanya diem saja Sekarang tugas Si player 1 Untuk player 1 Silahkan di menu sini Pencet kotak Untuk nge-create game Kotak Nah Pilih campaign Silahkan pilih difficulty Kalau udah pilih campaign Ya Pilih difficulty nya Oke aja Kalau udah Nah Ntar bakal ada film X aja Untuk nge-skipnya Biar cepet Langsung pilih map Kayak tadi Sama X lagi Kalau mau dilihat Boleh Nah jika sudah masuk Ke create game sini Langsung kalian pencet Create game aja ya Create game Nah nanti bakal muncul tuh Nama si player 1 Di si player 2 Eh tapi kok disininya Nggak muncul Nah untuk ngatasin ini Silahkan Si player 2 Keluar dulu dari emulator Eh dari gamenya ya Ya jika sudah keluar dari gamenya Dan masuk lagi Silahkan masuk ke mode Co-play lagi ya Langsung ad hoc Tungguin Nah nanti bakal muncul nih Nama si player 1 Di si player 2 Jika kalian ngalamin gagal kayak tadi Silahkan keluar dulu dari gamenya Dan masuk lagi ya Langsung X aja disini Nama si player 1 nya Di si player 2 Untuk join game Join Langsung startnya Untuk ready Ready juga Oke Ini dia guys Co-op Wow Filmnya di skip Bisa nggak Di skip aja filmnya Nah bisa Ya Sudah berhasil teman-teman Ya lihat Ini player 1 nih Maju duluan dia Wih Lihat Empat player loh guys Empat player ini Lihat Ya jadi segitu aja Untuk video hari ini Ini bisa kalian coba ya Game yang bener-bener Worth it banget Untuk kalian coba Multiplayer co-op Di PPSSPP Apalagi ini bisa Empat player co-op Bukan hanya dua Tapi empat player co-op guys Game ini tuh mirip Sama konflik PS2 Kalau kalian tau Jadi ini seru banget Thanks banget Untuk kalian semua Yang sudah nonton video kali ini Sampai selesai Kita ketemu lagi nanti Di video berikutnya ya Bye bye